7 Kondisi Haram Minum Air Putih Minum air putih dan niat mabuk Semua amal tergantung pada niat Jika dia niat minum air putih untuk mabuk dan niatnya serius Maka dia akan mendapatkan amal seperti yang dia niatkan Amalan mabuk Kalau misalnya minum air putih dan tujuan bunuh diri dan benar terjadi Karena keracunan air jika diminum terlalu banyak Maka dia juga mendapatkan amal bunuh diri Minum enak di depan orang kehausan Ini bisa merujuk pada kategori sombong atau menyembuhkan diri di hadapan orang yang sedang kehausan Dan cara minum terang-terangan di depannya Dan dienakan dan suara yang menggiurkan Sehingga orang yang haus tersebut menjadi lebih haus tapi tidak dikasih Penderita Kejang Ketika seseorang sedang malami kejang Seperti pada kasus epilepsi Memberikan air putih mungkin tidak disarankan Saat kejang terjadi Korban mungkin memiliki risiko tersedak jika cairan masuk ke seluruh pernafasan mereka Prioritas utama adalah menjaga kebenaran korban dan menjaga potensi tersedak Orang yang tidak sadarkan diri Jika seseorang kehilangan kesadaran atau tidak sadarkan diri Memberi air putih dapat berisiko Karena korban mungkin tidak dapat mengendalikan refleks menelan air putih Kondisi ini dapat meningkatkan risiko tersedak dan menyebabkan masalah pernafasan Luka parah di mulut atau tenggorokan Jika seorang mengalami luka serius di mulut atau tenggorokan Seperti luka bakar atau luka sayatan yang dalam Memberikan air putih dapat menyebabkan iritasi atau infeksi lebih lanjut Airan dapat masuk ke dalam luka dan menyebabkan komplikasi Sebaiknya konsultasikan dengan profesional medis mengenai asupan cairan yang aman dalam kasus seperti ini Bayi yang baru lahir Pemberian air putih kepada bayi yang baru lahir atau anak-anak yang terlalu kecil mungkin tidak disarankan Asi atau susu formula umumnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan mereka Memberikan air putih pada bayi atau anak-anak yang terlalu kecil dapat mengisi perut mereka dan cairan yang kurang bermanfaat dan mengurangi asupan nutrisi penting Seseorang dengan penggungan medis tertentu Beberapa kondisi medis seperti gagal jantung, penyakit ginjal, atau edema Memerlukan pengaturan ketat terhadap asupan cairan Pemberian air putih yang berlebihan dalam kasus ini dapat menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh dan memperburuk kondisi pasien Pasien dengan kondisi medis serius sebaiknya mengikuti instruksi medis yang tepat mengenai asupan cairan Allah mengenai asupan cairan Terima kasih telah menonton!